...dari seorang Esmeralda, ya bisa dibilang harinya ini cukup hawan Di game pertama, di match pertama tentunya masih bersama Raja Ramos dan juga Amandago kali ini Disini para pemain dari Geek Fam sudah mulai mengarah ke arah mid lane Yes, bener banget Cuman jawil-jawil aja ya Yes, bener banget, gak mau terlalu terburu-buru kali ini Lihat di arah mid, ternyata adanya Azua Doyok bakal coba untuk ngamanin buff dulu Azua gak mau kehilangan networknya kali ini Azha Chan udah mencoba untuk mengarah seorang Miracle Tapi Miracle kali ini menggunakan Flicker dan Little Wonder Bakal coba diamankan oleh tim Geek Fam Junior Bener banget, disini Harith sudah mulai mengarah ke arah Little Crab di bottom lane Dan juga masih masing-masing tim berusaha untuk mengumpulkan goal di early game Yes, bener banget Walaupun masih ada sedikit kecil ya Little Crab-nya baris oke Masih pundi-pundi uang juga Dan Moon kali ini bakal coba untuk maju Gak mau terlalu terburu-buru balik lagi Supaya keliatan kali ini visionnya dimiliki oleh seorang Esmeralda Iya bener banget, dan disini sebenarnya harus lumayan sabar ya Permainan dari seorang, dari tim Geek Fam disini Tapi kali ini bakal ada first boot dan betul sekali bakal dapatkan Azua Azua akan mendapatkan double kill kali ini sepertinya Dan ternyata disampaikan oleh seorang Parsa Tapi Azua harus tumbang, disampaikan ada Wong Koko Bakal harus mundur, ada Flicker Miracle Dapetin poin lebih Joker gak bisa berbuat cukup banyak Zachan juga membantu kali dan pertukaran yang cukup adil di Aramid bisa aku bilang Iya tapi tadi di setiap keserangan sebenarnya dari tim Geek Fam disini Butuh efek crowd control untuk menghindari serangan dari Esmeralda Tapi nampaknya disini agak lumayan kesulitan ya Karena mereka harus bener-bener jaga jarak disini Untuk melihat kapan timing Esmeralda bisa masuk dive in dan dive out juga Ya Doyak juga gak mau terlalu terburu-buru untuk memberikan damage di Aramid Dia gak mau teamfight lebih dulu Karena dia bakal lebih sabar lagi Kalau bisa dibilang, tadi dua-duanya emang tumbang Antara tanker dan juga support dari Geek Fam dan juga Reka dan juga MM-nya Tapi malah dari tim Reka yang mendapatkan poin Midlanernya dapat poin, backmates-nya juga dapat poin Bener, itu keuntungan yang plus banget Yes, bener-bener Mereka bisa mendapatkan Cuma ya tetap aja sebuah keuntungan Dan lihat networknya 6.600 untuk tim Reka Esports Bener banget Disini perbedaan code-nya masih belum terlalu jauh ya Tapi disini Pemain-pemain dari Reka Esports Yes, lihat crossbow tanknya udah di pop-up kali ini Masih ada shield dari Joker Masih bisa selamat Terhadap seorang Azor di arah Mithra Soda Airstack dan Nomenon Blast Blast yang mendapatkan satu Oh my God, Ney harus tertumbang disana Polo up yang bagus banget ya Tadi dari Joker Turtle resurrecting Yes, bener banget Kalau misalnya Tadi nggak ada 6-16 Mungkin nggak bisa terpik-top Dan kali ini Zacchan-nya cukup off-site Langsung ada Mir Ekel Dengan poin Star Moon Tapi Zacchan masih ada Vengeance Sekali ini harus mundur dulu Nggak mau terlalu barbar Walaupun nggak berhasil mendapatkan poin Baris oke Di bottom lane Lihat Wongkoko is coming Tersama dengan Doyok Langsung ada ramahan Force Kali ini belum di pop-up Langsung di pop-up Tapi ternyata terlalu jauh Bawa coba dipaksa Joker sedikit terlambat Di harapan timeline Miscommunication dari Team Geek Farm Junior Masih bisa mundur Tapi ini merupakan kesempatan Bagis banget Untuk Team Joker Langsung inisiasi cara turtle Yes, bener banget Dan turtle di amatkan Oleh seorang Doyok Dengan retribution yang cukup baik Network Langsung menyusul Dari Team Geek Farm Lihat langsung Eh sorry 9400 Kali ini Cepet banget naiknya ya Tadinya tertinggal Walaupun point kill Dibenarkan oleh Team Geek Farm Dalam satu poin saja Iya, tapi hanya Karena turtle ini Mereka sudah bisa menyusul Pundi-pundi goldnya Yes, bener banget Azla bakal coba di haras Di arah top lane Untuk mendapatkan red buffnya Tapi tidak terlalu jauh Dari posisi seorang Miracle Miracle juga nggak mau terlalu Terburu-buru Sedangkan Airstrike di pusir Munutuk seorang Bemis Masih berhasil mendapatkan Satu gold buff di arah bottom lane Dan disini masih Mereka berusaha untuk Mencari-cari mangsa Siapa yang kira-kira Bisa digang nih Yes Sudah mulai ke arah bottom lane Disana sudah mulai ada Karsha Kari Dan juga Harith yang sudah mengeluarkan Ultimate dengan Kronodoss Kronodoss nya Betar banget Tapi Azla nya bebas banget Kali ini Ciamanda Lihat di arah top lane Dari Miracle juga Masih mau lebih Dimana Miracle Bakal dapetin Satu natural creep Dapetin minion Dia udah fade banget Lihat dia level 8 kali ini Dan bakal coba dipasar Paulin Starmoon Tidak kena Zachan Hanya terkena selebeo Anginnya saja Gak kena dari selendang Maut dari Sermira Eko Dan sekarang semua Team dari Gifang sudah Mulai melakukan Inisiasi ke arah top lane Dan bersiap-siap apakah Akan ada Salah satu hero yang Terpik off Tampaknya tidak Bener banget Dan seperti yang udah aku bilang Lihat 1-1 nya BMX Biasa menggunakan map main Dia rotasi juga Dia ikut melakukan rotasi Tapi hampir saja terambil Airstrike dikeluarkan Untuk mundur para pemain Dari tim mereka Esports Dan kali ini Tim mereka harus Lebih sabar lagi Biasanya Mereka Di game-game sebelumnya Yang bener-bener Bar-bar banget Dia agresif banget Tapi kali ini dengan adanya Biasanya Farsha Di arah belakang Dari tim Gifang Gak bisa masuk Ternyata pemain dari tim mereka Esports Jadi disini Ternyata Partisipasi dari seorang Farsha ini Bagus banget ya Walaupun mereka Farsha ini adalah hero yang Sebenernya butuh di cover juga Tapi justru Oh my god Terdapat kali ini Gak banget Coba di follow up Ternyata sayang sekali Kalau digigit Itu bisa tear take down loh Menurut aku Karena ada Kufra Ada juga Miracle yang dekat Bener banget Oke sekarang disini Kak Ari masih nyaman banget Di atas Melakukan farming Tanpa ada gangguan Dan disini Nefi Hanya mengganggu-ganggu saja Dengan bong simbol Sebenernya banget Ini juga bakal coba Untuk melakuin scouting Dan udah ada informasi Cukup jelas Dari para pemain tim Gifang Untuk melakukan Tartal kali ini Udah di cover Udah 4 orang di arah bottom lane Apakah bakal coba dipaksa? No! Gak aja di kontes ternyata Sedangkan seorang Miracle Di arah Oh my god Dimit dapetin Haritnya Haritnya bakal down One hit dari seorang Turet Kali ini bakal mendapatkan Poin terhadap Kufra Luar biasa sekali Hook dari seorang Moon Dan masih ada serangan lanjutan Dari pada seorang Esmeralda Masih bisa selamat seorang Joker Yes Masih coba diselamatkan Miracle Dan juga BMX Kali ini mencoba satu persatu Lihat Moon Bakal coba dapetin satu But no Wong Koko Tidak pasti mendapatkan Satu poin kali ini Dari ini Bakal coba dapetin Masuk Bocing Ball Memukul mundur Lihat air strikenya Cukup sakit Dan Miracle Karena belakang Walid Starmon Belum masih mendapatkan Azua Flicker terlalu offset Gak ada damage Dan ternyata Berhasil diamankan Satu poin Flapshot dari Wong Koko Ternyata membuat masalah Untuk tim Gifang Malah mereka kehilangan Azuanya Padahal di Midlane ini Juga masih belum bisa Di takedown ya Iya sebenernya banget Padahal Miracle nya tadi Sebenernya udah bisa Di takedown Tanpa harus kena Flameshot Kali ini Tapi sepertinya tadi dia Oh Ya ternyata terkena hug Dan langsung saja Di bloody hunt Di arah Midlane Diamankan poin Untuk tim Gifang Tare bukan sembarang Tare Iya Tare kali Tuh Lihat disini tuh Dipaksa Iya Miracle nya nih Yes Miracle nya dipaksa Udah Flicker Gak dapet Azua Nah disini kan di Flameshot nih Lihat nih Tus mundur nih Tus Langsung di Slebeo Eta Soalnya langsung tumbang Itu bunyi selendangnya Slebeo Slebeo Gitu Oke dan Ini sebenernya Saya kagum banget nih Sama hook nya si Moon nih ya Yes Sudah banget ya Karena memang dia dapetin poin banget Tapi Miracle gak bisa bertahan cukup banyak Lihat Damage terlalu besar Doyok Lomenon Blast di pop up Dan gak ada Flicker kali ini Untuk seorang Joker Air Strike mengusir mundur Tapi di sisi lain nih Harus mundur lihat Damage terlalu besar Azua bakal pecahin balon Dari Bouncing Ball Seorang Kupra Itu tadi sayang banget Seorang Nevi Oh bukan Nevi Ney Seorang Ney itu tadi masuk Tanpa ada Backup damage sama sekali gitu Yes dan Miracle juga masuk Kali ini lihat Damage terlalu besar Miracle Oh my god Frostbund shield nya Ternyata gak bisa menahan Damage cukup besar Dari seorang Azua Dan juga Doyok Tapi kalau diperhatikan ya Dari tadi Segi Krem ini selalu Mainnya mereka ganking Bertiga, berempat, bertiga, berempat Mereka tahu bahwa Walaupun mereka kekurangan hero crowd control Tapi dengan banyaknya burst damage Dari hero-hero mereka Itu juga akan membuat kesulitan gitu Untuk tim Rekai Sport Bener banget Ternyata Rekai Sport Mereka harus sabar banget Menunggu permainan dari tim Wanwan Seorang Wanwan Karena Wanwan masih Bakal mau jadi ke Demon Hunter Dan sudah jadi kali ini Dia bakal bisa ngeburst banget sih Kalau untuk kali ini Dengan Cross Bolting nya Karena Detek speed nya cukup cepat Cuma ya Farming nya cukup lama Padahal disini Goal nya Wanwan juga sudah memimpin ya Dia sudah ada 5900 goal Bahkan mengungguli seorang Kari disini Yes Karena bisa dibilang BMX lebih free Dia tidak terpaksa 2 kali Serangkan Azorah Dan Munnar Karena damage langsung ada Flameshot Diamankan seorang Azorah Tapi lihat di sisi belakang Miracle Damage nya gak bisa ditahan Langsung burst Damage nya cukup besar Langsung ada Terran nya Bimax Bawa coba dapetin 1 2 Dan Joker Immortal nya pecah Kali ini Wong Koko Lihat 1 Kiri kanan depan belakang Dari seorang BMX Di flicker saja ke arah doyak Kali ini doyak bakal tumbang Di arah macam lane Merupakan serangan balik yang bagus sekali Dari tim Rekai Ternyata disini Tampaknya kesulitan dengan bouncing ball Yang dikeluarkan dari Ney tadi ya Bukan main kali ini ya Dan ternyata penonton kita Udah baru sampai 16.000 Luar biasa Terima kasih banyak Sobat Mobile Legends Kali ini lihat di arah bab Dan masih diamankan oleh BMX Dan berhasil Amanda Wow ternyata disini Semakin banyak yang nonton Semakin semangat nih Ada crossbow tank kali ini di pop-up Zachan harus tertake down Dan ada Joker kali ini BMX harus mundur Bagus sekali Bagus sekali Bagus sekali Bagus banget ini tadi ya Inisiasi dari arah Miracle Dia terus gak mau lepasin seorang kari Iya Sebener banget Itu namanya perjuangan Tanpa akhir Bener banget Iya Itu namanya adalah perjuangan Yang tidak sia-sia tentunya ya Berhasil diamankan Miracle Memaksa juga Tentunya disini Lordnya bakal coba Diamanin oleh tim mereka Tanpa ada Tentunya Sangat mudah ya Lordnya sudah bisa Didapatkan oleh tim mereka e-sports Dan terima kasih Dan terima kasih banyak kali ini ya Dikasih air ya Amin Kak Fanny Emang biasanya gak gak dikasih pak Kasih dong Kasih dong Gak momennya lagi pas aja Lagi seret Oke sekarang sambil menunggu kedatangan Lord Disini tim mereka e-sports mengarahkan Arah bottom lane Untuk langsung melakukan landing Supaya para Minionnya juga bisa langsung Melakukan serangan yang lebih bebas Sewaktu nanti Rodnya tiba di land of dawn Iya sebenernya banget Bapak Lord berkaki empat Sudah berjalan di arah bottom lane Kenapa sih kalau sekarang kakinya empat? Iya mungkin udah beli kaki baru Jalannya lebih cepat? Lagi diskon emang Kalau gak salah cashback 10% Oke Lordnya disini sudah mengarah ke arah bottom lane Iya sebenernya banget Apakah tim dari Geekfame saat ini bisa menahan serangan Dari tim mereka e-sports bersama dengan Bapak Lord yang terhormat? Bener banget kali ini BMX bakal coba untuk dapetin blue buff nya lagi dari seorang doyok Dan sepertinya BMX bakal dapetin ini tanpa adanya kontes Dan gampang sekali Lord udah ada di arah base target dari tim Geekfame Kali ini apakah Geekfame mampu menahan defense dari dua lane? Malah bisa dibilang tiga lane yang cukup menekan Ada Riko Riko, Airstrike dikeluarkan Kali ini langsung ada Tyrant Revenge Dan langsung karam belakang Tyrant Rez dapet tiga Tapi lihat Neng gak punya follow up Joker 6-16 dapet dua BMX langsung ada purify gratis dan ternyata Free dari seorang BMX crossbow tanknya Langsung 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 Dan tidak berhasil mendapatkan apapun kali ini Baru aja berhasil mendapatkan seorang Lolita Itu karena adanya seorang Jauhet BMX masih mau lebih Gak ada crossbow tank Doyok juga harus mundur Airstrike mengusir mundur para pemain dari tim RKI Sports Tapi disini tadi Nengnya sayang banget ya Tadi walaupun dia sudah melakukan inisiasi ke arah dalam Tapi nampaknya terlalu jauh sehingga tidak bisa di follow up Oleh tim-tim yang lain Ya Miracle nya juga harus tumbang kali ini Sedangkan dari para pemain tim mereka Setidaknya mereka masih mendapatkan Best turret dari tim Geek Fam Junior Dan itu adalah salah satu poin yang cukup penting Kenapa? Karena mereka bisa untuk melakukan push Terhadap mid dan juga di top turret tim Geek Fam Junior Tadi walaupun si Miracle berusaha untuk dive in Mereka menyangka bahwa semua skill throughout control dimiliki Oleh tim Geek Fam sudah keluar Tapi ternyata disana masih ada burst damage yang tidak bisa ditahan Sehingga Miracle nya juga harus tumbang gitu ya Ya tapi ini dari tim mereka juga harus ingat Ini sudah masuk menit ke 13 Ini tandanya Azwa bakal lebih sakit lagi Dan burst banget Tapi lihat masih bisa di cancel Suatu momen yang cukup membuat buying time tim PKI Spot Dan BMX disini juga sudah lumayan sakit ya Walaupun tadi di awal sepertinya dia tidak melakukan banyak kontribusi Hanya keliling, keliling, keliling Belum mendapatkan kill ataupun assist Tapi sekarang harus mulai diperhatikan Yes, bener banget Sampai menunggu kita lihat itemnya sedikit ya Boleh? Nih lihat karinya bentar lagi Mungkin mau ke arah Golden Staff ya Dan antara Marksman disini terpaut 2000 Gold Iya 2000 Gold cukup jauh Ini Long Distance Relationship Gold nya ya Hubungan jarak jauhnya jauh Di teman Miracle juga sudah punya Ice Queen Wound Bakal lemah lagi Para pemain tim Geek Fam Lembot lagi pergerakannya Untuk dari seorang Miracle Disini Zajang masih belum lakukan serangan Oh no 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 Masih bisa diamankan tapi Nih kali ini tidak bisa mendapatkan satu dengan Terran Rage nya Udah gak ada ultimate Dan bakal coba dipaksa Miracle masih sabar menunggu Poli Star Moon nya di cancel Dia gak mau terlalu terburu-buru Dia gak mau dapet resiko seperti tadi nih Amanda Bener banget Karena disini 30 detik lagi World akan muncul Kalau misalnya mereka terpik off salah satu Ataupun disusul dengan hero-hero lain Merupakan kesempatan yang bagus banget Untuk tim Geek Fam untuk membalikan keadaan Gimana menurut Amanda Cara tim Geek Fam untuk membalikan keadaan nih Disini sebenarnya Tim Geek Fam sudah mempunyai seorang karya Yang menjadi kunci dari setiap war Oh ada game in power Sekarang kita lihat disini Posisinya masih tertekan ya Geek Fam Sudah ada acara cicil-cicil mencicil Dari seorang BMX ke arah Lord Yes, bener banget tentunya Kali ini kita lihat Para pemain dari tim Reka udah standby Ternyata Lord nya bakal coba di cancel Udah ada di belakang Zachan Dan langsung Miracle dapetin seorang Azua Di sisi arah backline Doyok juga harus down Wongkoko tersisa seberapa darah Tapi Miracle Dengan blinkernya berhasil mendapatkan 1 poin lebih Dan di arah belakang Zachan gak bisa berbuat banyak Zachan langsung tumbang Dan tersisa seorang joker saja kali ini Bakal langsung di push straight oleh tim Reka Esports Lihat Bakal coba di flicker Dan kali ini joker Satu lawan banyak gak bisa Dan akan didapatkan poin pertama Oleh tim Reka Esports Wow Selamat untuk tim Reka Esports Yang sudah memenangkan babak pertama hari ini Kita lihat ya disitu Bener-bener Reka dari seorang Miracle Dapetin Azua Azua juga terkaget-kaget Dan langsung ditumbangin saja Salah satu poin yang cukup baik di teamfight